Konflik internal kelombok Hamas dan Fatah Palestina memasuki babak baru. Keduanya dikabarkan akan menghadiri KTT di Moswa pada awal Maret 2024 bersama faksi-faksi Palestina yang lain. Mereka dijadwalkan akan membahas prospek pembantukan pemerintahan persatuan dan rekonstruksi jalur Gaza pasca konflik. Menurut dubes Palestina untuk Rusia, Abdel Hafiz Noval, pertemuan ini membahas soal teknis, bukan politik. Seperti contohnya pembahasan soal konferensi internasional, pembangunan kembali dan pendanaan, pembentukan kabinet baru, dan yang tak kalah penting, masalah kemanusiaan di jalur Gaza. Noval juga menyebut kedua kelompok Palestina ini harus menemukan landasan politik yang sama selama perundingan. Tanya itu, Noval juga menyerukan kerjasama menuju penyelesaian pasca konflik di jalur Gaza dan menemukan bahasa yang sama mengenai prinsip dua negara. Memasuki bulan kelima konflik Israel dengan Hamas, situasi di jalur Gaza maupun tepi barat makin tak terkendali. Kementerian Kesehatan di jalur Gaza mengatakan jumlah orang yang tewas dalam serangan Israel meningkat menjadi 29.782 orang pada 26 Januari 2024. Sementara sebanyak 70.043 orang lainnya terluka pada periode yang sama. Namun upaya perdamaian antara Israel dan Hamas hingga kini tak kunjung menemui titik temu. Antara salah satunya, Hamas juga terlibat konflik internal dengan Fatah. Perang saudara ini dimulai pada tahun 2006 dan terus berlanjut hingga kini. Mayoritas peperangan terjadi di jalur Gaza, di mana pertikaian terjadi setelah Hamas memenangkan pemilihan legislatif dan Hamas kemudian menguasai jalur Gaza. Ketegangan Hamas dan Fatah juga mulai meningkat pada 2005 setelah meninggalnya pemimpin lama PLO Yasser Arafat yang meninggal pada 11 November 2004 dan kembali intensif setelah Hamas memenangkan pemilihan umum 2006. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!